Selamat malam, nama saya Bintai Cungguan, Bintai Cungguan, Bintai Cungguan Kalau tadi Pak Gampang, kita mau rugi mau hidup Kalau saya pergi tadi saya kejebak sama Ibu Pendidia Jadi tadinya saya dipancang untuk menanya-nanya kenapa Apa reaksi ikut blog hidrologi Ya saya tanpa sadar mengatakan ada manfaatnya bagi diri saya Tahu-tahu saya dicatat untuk tampil selain ini Jadi sebenarnya sebelum saya sampai di sini Saya coba bercerita dulu kenapa saya bisa ada di dalam hal ini Jadi saya mendapatkan WA sekitar bulan Februari Jadi saya satu angkota binara Dan memberi WA ke saya dengan alamat berikut cuy Nah setelah saya mendapatkan WA tersebut Tanpa tunggu-tunggu saya browsing di internet Untuk melihat apa sih Nah begitu saya browsing Inilah yang saya cari sebenarnya Jadi dari dulu saya sudah mencoba beberapa metode Ya terakhir saya dengan refleksi dan metode-metode lain Untuk kesehatan Karena saya saat menikmati kesehatan Terus terang sekitar 5 sampai 6 tahun kesini Saya tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan Jadi saya banyak ke refleksi dan depan Nah dengan pendapatnya WA ini Saya langsung tanpa mikir lagi Saya bilang istri tolong siapin saya Saya menghubungi ke TV Saya juga menghubungi Romo Apakah diwihara kita ada pertanyaan Malah untuk ketahuan yang terakhir Dikatakan wihara dari kita Nah kembali lagi ke topik manfaat dari sedang kita lagi Jadi setelah saya ikuti hari pertama Besoknya langsung disuruh relawan Jadi saya dapat 2 pasien pagi itu Yang pertama karena kendala mata dan jatuh Malah sudah selesai setengah jam Sudah selesai ya Bapak Silko Mungkin karena pengaruh dari reaksi Dari energi yang kita transfer Membuat dia nyaman sampai setengah jam tidak terasa Terus saya panggil senior Sudah lawan Yang mengatakan ya sudah selesai Dia pikir saya yang pasiennya Jadi dibawa saya ke dalam Untuk mengambil air minum Jadi begitu dia Lelawan senior yang lain Dan akhirnya saya Lelawan Jadi dikasih lagi pasien yang baru Jadi pada saat pasien yang kedua ini Saya tidak tahu dia akan memalami kendala apa di tubuhnya Saya disuruh terapi di C5 dan C4 Jadi baru-baru sudah jatuh Dari Nah pada saat selalu berjalan waktu Sudah selesai Ya sekitar 15 sampai 20 menit Dan selesai dia mengatakan Kok dada saya sesat Kok dada saya sesat Kok dada saya sesat Ya saya tidak tahu kenapa dada saya sesat Nah mungkin inilah Renfaat yang 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 diperoleh Jadi itu baru hari Hari pertama Jadi hari paginya ya Jadi Biasa Biasa Semis pagi Saya dikira lawan pertama hari Jadi dua pasien Tanpa saya sadari juga Jadi Energi yang Mengalir ke tubuh saya Setelah kita dibuka cakra Itu luar biasa Yang Yang saya rasakan Sehingga pada hari yang kedua Untuk cakra lima dan cakra empat dibuka Setelah dalam beberapa saat Saya di samping istri saya mengatakan Kau nafas Kau bau Jadi saya tidak terasa Tidak sadar Memang saya mengalami sinusitis Ya dari remaja Saya mengalami sinusitis Kerana menjadi kecelakaan Tulang hidung saya ini patah letak Dan Mengalir omkain Penulis sudah berlangsung Itu Jadi pada saat duduk itu Saya tidak nyadari Saya pikir Mungkin Nama saya Lalu Tapi Kok Lender saya berlangsung Jadi saya sedikit pelangang Dan dahak Kalau kadang Berlangsung Sedikit sedikit Saya tidak nyadari awalnya Sampai di rumah Lalu saya Saya katakan Ini mungkin Berlangsung Yang tadinya Bahu kepada saya Saya itu Baru tahu Bahu kepada sakit ini Saya sering Ketakam minum air Ini dibayar Nenetralisir lagi Terus saya ke Kali Kami Mereka Di kantor Tampai sadari Ada Kantor Yang Yang Sakit Jadi Biasanya Mereka Enggak Dibukur Kesayang Dibintang Bantu Refleksi Jadi Ternyata Pada saat Saya pegang Cakra Cakra Tiga Jantung Eh Empat Cakra Jantung Baru Berjalan Beberapa Detik Dia sudah mengatakan Kok panas Dan berkeringat Memang saya Tangannya berkeringat Tangannya berkeringat Tangannya berkeringat Tangannya berkeringat Dan dia agak cemas Saya bilang saya tidak apa-apa Tidak apa-apa Dan sore Ini juga Ada yang baru pulang dari luar kota Juga begitu Jadi juga Cakra lima tempat juga Yang saya pegang Yang segar Malapnya Dia transport Karena disini kita harus Matikan lepon Jadi saya silent Ulang saya lihat Sudah 7 kali Karena sore itu Saya katakan Besok pagi Hari ini Tolong datang kesini Untuk mentarin Kakaknya yang sakit Skroto Datang kesini Ternyata dia Hanya menggembar saya Dia tidak bisa Katakan Hanya berkeringat Kola-kola hari ini Jadi kalau dia bisa Katakan hari ini Dia ada kesini Pagi tadi Maksudnya saya Pagi tadi juga hadir Untuk menjadi Kailangan Kesimpulannya Ya memang Setelah Kita dibuka Cakra Saya Sangat Merasa 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 Jadi cepat reaksinya Tadinya saya Tanya Banyak Waktu Untuk Presentrasi Energi Sekarang Tanpa Banyak Presentrasi yang Yang digunakan Saya hanya mengembar Dan reaksinya Sungguh-sungguh Sangat cepat Jadi sama-sama Pelabuh kita Terima kasih Pengalaman Teman-teman yang lain Juga punya pengalaman Dengan Ini Sumpah Sumpah Terima kasih Selamat malam